Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di Begiveri channel di video kali ini adalah proses pemasangan vessel pada Volvo FM440 terus simak videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share video saya Terima kasih berikut ini adalah vessel yang sudah direkondisi yaitu dicat ulang dan diperbaiki pada bagian busing-busingnya yang sudah rusak jadi vesselnya seperti baru lagi dan vessel ini siap untuk dipasang pada kendaraan full-foot truck FM440 berikut ini adalah bagian pintu belakang dan ini adalah lock dari pintu tersebut agar tidak mudah terbuka saat unit beroperasi ini adalah kondisi saat vessel sudah dilepas dari full-foot FM440 nah ini adalah kondisi dari sub pada bagian tengah dari vessel ini adalah kondisi dari busing bagian belakang pada dudukan dari vessel tersebut pertama kita posisikan dulu kendaraannya sebelum kita memasang vessel pada kendaraan full-foot FM440 jangan lupa memasang ganjal pada kendaraan full-foot FM440 dan juga pemasangan lock-out dan take-out berikut adalah pemasangan pengait pada vessel sebelum vessel tersebut diangkat pengangkatan vessel menggunakan padano pastikan menggunakan padano pastikan locknya mengunci pada vessel nah berikut adalah proses pengangkatan dari vessel pastikan menggunakan tali di bagian depan dan belakang untuk mengarahkan vessel agar bisa dipasang pada kendaraan full-foot FM440 nah itu adalah tali yang di bagian belakang nah itu adalah tali yang di bagian belakang dan berikut ini adalah tali yang di bagian depan untuk mengarahkan bagian vessel yang ada di depan nah untuk kendaraannya diposisikan mudur dulu disesuaikan dengan posisi dari vessel tersebut siapa yang di bagian kepala kenaraan panas pencegah percaya gala percaya gala pengangkatan selamat menikmati lubang tersebut harus diratakan dulu agar pin vessel bisa dipasang berikut adalah pemasangan pin untuk besinya yang nyangkut itu harus dipotong dulu setelah dipotong maka pin vessel bisa dipasang atau dimasukkan pin vessel sudah terpasang dan harus rapat dengan hosingnya selamat menikmati maka vessel diturunkan agar rapat dengan sasis pada kendaraan selanjutnya pemasangan pin vessel di bagian tengah selamat menikmati split pin atau lock dari pin vessel tersebut nah berikut pemasangan vessel sudah selesai tinggal memasang silinder dam yang ada di bagian depan dari vessel ini adalah rantai pada vessel yang sebelah kiri yang terhubung pada yang terhubung pada shaft pengunci dari pintu belakang yang ini adalah yang sebelah kanan ini adalah untuk menjaga pintu belakang tetap tertutup karena pengunci dari pintu tersebut tertarik oleh rantai ini oke teman-teman sekian video cara pemasangan vessel pada Volvo FM 440 jangan lupa subscribe like dan share video saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati